Intro Amerika Serikat mengirim pasukan khusus untuk membantu tentara Israel menyerang Gaza namun sebaliknya pasukan khusus Amerika Serikat justru dibantai dan ditembak tewas oleh militan Hamas. Hal tersebut disampaikan oleh mantan penasehat Pentagon yakni Douglas McGregor. Fakta itu disampaikannya saat membuatkan wawancara dalam sebuah program acara talk show Amerika Serikat. Dalam wawancara itu McGregor menyampaikan bahwa ia pesimis terhadap apa yang terjadi dalam perang Hamas Israel. Terlebih keterlibatan Amerika Serikat dalam perang yang kian hari semakin memanas. Pasalnya McGregor menyebut bahwa Amerika Serikat telah mengirim tentara khususnya untuk membantu Israel. Sayangnya McGregor tak menjelaskan secara rinci jumlah tentara Amerika Serikat yang diterjunkan ke Gaza. Diharapkan sejumlah tentara itu mampu membantu Israel dalam melakukan pengintaian. Mereka disebut hendak membebaskan Sandra yang ditahan oleh militan Palestina. Namun nyatanya tentara Amerika Serikat justru ditembak tewas oleh Hamas. McGregor pun merinci kerugian besar di alami Amerika Serikat lantaran tentaranya ditembak hingga berkeping-keping. Sesuai serangan mematikan itu, McGregor menyebut Amerika Serikat berada dalam pihak berperang. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.